Raden Ajeng Kartini lahir tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, Hindia Belanda. Setelah menikah Kartini bergelar Raden Ayu Adipati Kartini Jojo Adiningrat. Gelar tersebut melekat pada namanya karena Kartini dinikahi Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Kartini menikah pada usia 24 tahun dan statusnya sebagai istri keempat. Selepas menimba ilmu di Ropese Lagere School, pada usia 14 tahun, Kartini sering kirim surat ketemannya Nyonya Rosa Abendanon istri seorang Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Belanda. Kurang lebih 150 surat R.A. Kartini terkirim ke Rosa Abendanon, yang di kemudian hari surat-surat tersebut diedit oleh suaminya bernama Mr. Abendanon, dari hasil editan surat-surat tersebut lahirlah sebuah buku yang cukup terkenal berjudul Abis Gelap Terbitlah Terang. Namun sangat disayangkan, surat-surat Kartini yang isinya kritikan pedas terhadap pemerintah Belanda disortir oleh Mr. Abendanon, sehingga di buku Abis Gelap Terbitlah Terang isinya tidak seutuhnya memuat surat-surat yang Kartini kirim. Berdasar kepada terjadinya penyortiran terhadap surat-surat Kartini, ini menjadi bukti, bahwa Kartini dalam isi suratnya tidak hanya sebatas menyuarakan emansipasi wanita, dan feminisme, namun secara lantang menyuarakan hal-hal sensitif yang terkait dengan perilaku diskriminasi politik pemerintah kolonial Belanda terhadap penduduk bumi putera. Kendati terjadi insiden penyortiran terhadap surat dan isi surat Kartini oleh teman dekatnya sendiri, hebatnya kejadian tersebut sama sekali tidak meredupkan kebesaran sosok Kartini di mata rakyat negeri Belanda. Buktinya pemerintah kerajaan Belanda mengabadikan nama R.A. Kartini menjadi nama jalan di kota Utre, Amsterdam, Harlem dan Venio.